Olimpiade Agama Hindu ke-17 diselenggarakan di Universitas Main Radata dan Pasar dihadiri anggota DPDRI Dr. Sri Igusti Ngura Arya Wedakarna, MWS ke-3 atau AWK. Pada kesempatan tersebut, senator asal Bali ini membagikan kitab suci begawad gita kepada seluruh peserta Olimpiade. Olimpiade Agama Hindu dicetuskan pada tahun 2005 akibat kegelisahan di jaman Kali Yuga dan menyadari tantangan global saat ini dan hari esok menjadikan sekelompok pemuda Hindu tergabung dalam Forum Intelektual Muda Hindu Dharma FIMHD untuk tetap konsisten memperjuangkan dalam bidang jenana marga atau pengetahuan. Menyiapkan generasi muda Hindu khususnya kalangan pelajar dengan paradigma baru tentang agama Hindu yang luhur dan modern. Pengetahuan agama Hindu disesuaikan dengan generasi muda yang moderat tanpa meninggalkan akar budaya asli nenek moyang. Panitia Olimpiade Agama Hindu yang juga wakil dekan Fisip Unmar, Ketut Kasna mengatakan Olimpiade Agama Hindu ke-17 yang diperakarsai senator asal Bali Arya Wedakarna sesuai dengan program Merdeka Belajar, di mana Olimpiade ini dapat memberikan wawasan atau pengetahuan yang luas. Agama Hindu sangat penting berkewajiban mengimplementasikan Trihita Karana dan Trikayo Pari Suda dalam kehidupan sehari-hari. Akar Bali tetap ajak sesuai dengan program Satkerti Loka Bali, diharapkan Olimpiade Agama Hindu ke depan menjadi inspirasi semua elemen. Untuk materi agama Hindu yang berkiprasi dengan Olimpiade ini adalah bagaimana nanti menjelaskan di sana, menjawab dengan jujur apa adanya, di mana materi itu didapatkan dari bapak guru, ibu guru yang memberikan penjelasan dari referensi buku-buku yang didapatkan, bagaimana cara bergaulung, yang seperti apa yang dibilang oleh Rasul Haji, bagaimana berbicara yang bagus, bagaimana berbicara yang bagus, melaksana yang bagus, berpikir yang bagus, bagaimana mengenal lingkungan yang bagus. Supaya ajak Hindu ke depannya tidak punah lagi, apa yang dibilang oleh Rasul Haji. Terima kasih. Senator asal Bali, Dr. Sri Igusti Ngurah, Arya Wedakarna, MWS3, sangat mendukung adanya Olimpiade Agama Hindu di selenggarakan Forum Intelektual Muda Hindu, dengan harapan lebih banyak lahir tokoh pemuda Hindu. Saat ini sudah banyak tokoh Hindu yang cerdas dan punya potensi, namun kurang berani tampil. Ya, pada hari ini kita menyelenggarakan Olimpiade Agama Hindu ketika SMP dan saya dari DPD RI mendukung dan memberikan apresiasi kepada panitia dari Forum Intelektual Muda Hindu Dharma dan bertempat di Universitas Mentor Data, ya saya kira ini merupakan satu hal yang baik dan apalagi ini kan kegiatan sudah berlangsung 17 tahun. Jadi saya berharap muncullah bibit-bibit yang memang militan terhadap agama Hindu yang memiliki kemampuan yang baik. SDM Hindu sudah cukup bagus, cuman kita sangat memerlukan yang namanya lebih banyak orang-orang Hindu yang mungkin tidak hanya sekedar cerdas ya, tetapi juga berani. Berani berbicara, berani bersikap, dan kalau menurut saya, banyak-banyak potensi ya, dari bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dari orang-orang Hindu ya. Dan mudah-mudahan dari Olimpiade Agama Hindu akan muncul bibit-bibit baik. Artaya Bali TV